Dia bilang, polo, motor kita dirampas sama pemulisi. Kita disangka geng motor. Peggy aja itu yang paling dipusingin ya. Bukan masalah dia jadi buruan pembunuhan. Dia paling pusing disuruh nebus motor. Punya masalah sama debaldi. Mantannya Fina. Aldi ini adalah mantannya Fina. Gara-gara dia ribut sama pacarnya. Jadi dia ribut sama pacarnya, dia ngaca-ngaca warung di kitar sana. Dia ngaca-ngaca warung. Gue ribut sama pacar gue. Jangan cuma hati gue yang dia caca-ca warung, gue juga caca-ca. Itu gue dari paldi, kenal juga di dalem. Ucil adalah mantannya si Fina. Sekarang dia punya pacar baru ganteng, anak motor. Terus bapaknya polisi lagi. Wah, masa depan cerah gitu ya. Sedangkan kan si Ucil takutnya kan dia jadi madesu ya. Masa depan suka-suka dia. Eki kan dia mada kabah dia. Mada kabah, masa depan kayak bapaknya. Jadi polisi juga. Pelaku kasus Fina sebenarnya adalah mantan Fina sendiri. Yakin nggak? Hai, apa kabar Kem? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Fina sebelum 7 hari guys ya. Nah, jadi update-update ini itu sangat meyakinkan guys. Kenapa? Karena aksi terbaru ya. Itu membuat Peggy ini 99,99 persen. Basmi bunuh Kuman dan Noda mebandel. Tuh, 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 Tuh ya. Jadi, iklan sabun dong. Jadi, Peggy ini 90 persen ya. Itu udah pasti bukan pelaku sebenarnya guys. Nah, karena bukti ini, bukti digital ini kuat banget dimiliki oleh Peggy. Nah, itu update pertama. Update kedua adalah ini netizen sekarang menduga sosok profil dari Rivaldi. Itu dugaan adalah mantan Fina sendiri yang dimana dia pernah bersi tegang dengan Eki. Wah, sangat masuk akal. Mantannya Fina bersi tegang dengan Eki. Ini sangat memungkinkan motif ini adalah mantan yang cemburu dengan pacar barunya. Nah, gokil nggak? Oke, kita akan bahas Peggy Setiawan dulu ya. Karena kita harus membebaskan King Kulibah kita, Kulibah kita. Dimana dia 99,99 persen. Basmi Noda mebandel. Eh, canda ya. Timis, kalau hakimnya nggak masuk angin, udah. Salah, ya. Malah, ketika penyidik menanyakan ada keterangan lain tidak yang mau disampaikan. Ya, kami tunjukkan. Dari chat dia bersama Peggy Setiawan, nyata pada saat kejadian dari 27 Juli 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung. Lalu dia menanyakan, kapan pulangnya? Nanti, ya, minggu depan, ya, Rabu, kan. Nah, dia menanyakan lagi, kapan pulangnya? Nggak pulang-pulang. Sampai dijawab, 1 September, saya tidak jadi pulang karena motor saya dirampas oleh polisi. Nah, itu, guys. Jadi, di sini ada chat-chatnya dari Juli 2016, ya. Si Peggy sama si Dede. Dia bilang, Peggy lagi di mana? Saya lagi di Bandung. Iya, loh, Gat, Cirewan gimana, ya? Dia bilang, Polo, motor kita dirampas sama pemulisi. Kita disangka geng motor. Kita ini jadi buronan. Nah, itu jadi curhat, ya, si Peggy ini sama si Dede ini. Terus dia bilang, Kiri! Gitu. Kiri artinya anjing! Nah. Ini kan terlihat, dia emosi, ya, si Peggy ini cerita sama temen, ya, gitu. Polo, aku yang disangka geng motor buronan, loh. Kiri! Anjing! Nah, terus aku bacain aja, ya, les, aku bacain aja, ya. Dia bilang, Peggy ini, Peggy ini ditanya, Kamu kapan sih pulang, G? Gitu. Sama si Dede. Peggy bilang, Mungkin minggu depan, ya. Dia bilang, Tapi aku belum bisa balik. Soalnya kalau aku balik tuh pasti nanti jadi kecurigaan. Jadi masuk sel, gitu. Si Polo ini nanya, si Dede ini nanya, Emangnya, kamu motornya tuh dirampasnya di mana? Peggy bilang, Lah, motornya aku dirampas tuh di rumah. Padahal aku ini lagi kerja di Bandung. Nah, dia cerita gitu sama temennya. Saya ini gak tau apa-apa, tapi temen saya malah nyebut nama saya. Terus dia curhat, Terus ini gimana nih? Yaudah, G, kamu balik aja ke Cirebon. Kalau mau balik, kamu kan gak salah, ya. Peggynya bilang, Kalau saya balik, nantinya tuh pasti saya disuruh nebus, gitu. Nebus motor. Dia bilang, Saya tuh gak punya uang. Saya ini pusing, Polo. Polo tuh temennya kan, nama panggilannya Polo, ya. Nah, jadi Peggy aja tuh yang paling dipusingin, ya. Bukan masalah dia jadi buruan pembunuhan. Dia paling pusing, disuruh nebus motor. Jadi, kan, Peggy ini udah apa, ya? Tanpa maksud merendahkan dia. Dia memang darah kulba banget, guys. Kuli bangunan banget. Dia gak takut dituduh pembunuh, dia gak takut dituduh buruanan, dipanggil. Yang dia takutin adalah, itu disuruh nebus motor. Jadi, seorang Peggy aja, ini seorang kulba aja, tahu nih, kalau berurusan sama oknum polisi, dah, pasti disuruh nebus. Apa-apa ditebus. Motor ditebus. Keluar ditebus. Pokoknya harus ada tebus-tebus lah. Itu loh. Jadi, kan, disini kita udah bisa ngerasa, ya, Peggy ini yang ditakutin. Takut duit, gitu. Soalnya udah kita orang miskin, duit kita diambil, gitu. bedebah sialan ya, bajingan ya. Oknum ya, gitu. Bahkan dia nanya ya sama si Polo ini, memang kejadian di malam minggu kemarin itu ada apa? Nah, Polonya yang bilang ke Peggy ini, dia ngasih tahu, itu kadangnya ada bocah-bocah di SMP 11, itu yang ngebaco cowok sama pacarnya, gitu. Sampai meninggal, gitu. Bahkan yang ngasih tahu ada kejadian apa di malam minggu itu, ya si Dede ini ke Peggy. Itu ada chatnya nih, dari tanggal 26 Juli sampai 1 September ini. Ini bukti sejelas-jelas ini ya. Itu tetap tidak bisa membebaskan Peggy itu. Aneh kan? Coba kita lihat kemarin, si AEP, terus si Liga Akbar, si saksi-saksi yang membuat Peggy setiawan beserta teman-teman kulubalanya di hukum dan di penjara, itu apa? Bukti kuatnya. Nggak ada, guys. Ini bukti yang terkuat menurut Let's Go, yang pernah Let's Go dapetin di kasus FINA ini ya. Bukti terkuat, yang bukan katanya-katanya, tapi jejak digital. Nah, temannya Peggy ini ya. Peggy ini, itu kan messenger ya. Itu messenger Facebook dari tahun 2016. Itu nggak dihapus, guys. Ini kan berarti emang temen sejati my bro banget. Berarti Peggy ini memang orang baik. Temennya aja nggak pernah ngapus itu. Messengernya Peggy dari tahun 2016 dan mau bersaksi, itu Peggy orang baik, kan? Pak Tony, ini saran aja. Tolong di-print ya, Pak Tony. Ini semua di-print dan di-screenshot, disebarin ke social media. Takutnya apa? Takutnya nanti di-hack sama oknum-oknum yang kemarin minta passwordnya Peggy. Itu Pak Tony. Nah, ini ya. Di-screenshot, disebarin ke social media biar kita juga punya screenshotannya ya. Kita bisa ngamanin ya. Ini bukti segini besarnya ya. Polisi katanya punya tim cyber. Ya kan? Polisi punya tim cyber. Terus gunanya tim cyber polisi ini buat apa? Nggak bisa menemukan bukti-bukti kayak gini loh. Atau nggak bisa percaya bukti-bukti kayak ini loh. Ini jejak digital kan, gitu. Tim cybernya polisi ini sebatas apa? Oke, itu tentang Peggy Setiawan. Nah, kita lanjut dengan dugaan pelaku yang lainnya, guys. Karena kemarin kita udah menduga-duga pelaku-pelaku nggak dapet-dapet. Akhirnya, pelaku yang terdekat yang bisa kita duga yang dapet. Nah, itu adalah Rifaldi alias Ucil. Ukuran cili. Di sini, Rifaldi yang paling punya hubungan dengan Eki dan juga Fina. Nah, Liga Akbar, Agile X Gaga, dia juga menceritakan bahwa Almarhum Eki ini pernah curhat sama dia bahwa punya masalah dengan si Rifaldi alias Ucil. Almarhum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama Rifaldi. Kalau dibilang kenal nggak? Kapal muka. Kapal muka saja. Sebenarnya Almarhum Eki yang menunjukkan. Oh, sebelum kejadian kok ada sebulan. Waktu itu, mau menanyakan nggak kenal sama orang ini? Selesai siapa? Kapal dia saja. Kenapa? Kita ada masalah. Masalah apa? Dia nggak jawab. Nah, itu guys. Jadi, menurut Gaga, Almarhum Eki ini pernah nanya sama si Gaga ini. Karena kan Liga Akbar udah dianggap saudara ya, katanya ya. Kenal nggak sama orang ini? Itu sebulanan sebelum kejadiannya mereka meninggal dunia ya. Terus si Liga Akbar nanya, ini siapa? Ini Rifaldi gitu. Emang kenapa, Ki? Saya ada lagi ada masalah sama dia gitu. Masalah apa? Terus si Eki nggak jawab. Nah, ini pertanyaan Lizko sih. Kenapa Eki nggak jawab ya? Karena kan Lizko cowok ya. Kalau Lizko udah nanya sama seseorang, temen ataupun saudara ya, yang dianggap saudara, Lizko pasti kenal sama Rifaldi nggak gitu? Emang kenapa, Ki? Gue ada masalah sama dia gitu. Masalah apa? Nah, susah gue ceritain ya. Pokoknya gue ini diajak berantem lah sama dia. Gue itu sebel sama dia. Atau dia sebel sama gue gitu. Nah, ini pernyataan Liga Akbar nih, menurut Lizko masih ada yang nggak lengkap ya. Karena Liga Akbar bilang dia nggak jawab gitu. Kalau cowok tuh kan pasti memang pengen berantem mulu ya gitu. Masa sih kita nggak penasaran gitu? Emang ada masalah apa sama Rifaldi, Ki? Siap tidak mau jawab. Nah, nggak mungkin. Pasti kita sebagai temen tuh ada masalah apa gitu? Lu udah aja berantem sama dia gitu. Lu udah masalah apa? Lu bilang sama gue gitu. Kabar bahwa Rifaldi adalah mantannya Fina. Menurut keterangan teman-temannya, jadi emang beda umur sama saya, Pak Haji. Beda umur sama saya itu, menurut keterangan teman-temannya, mantannya Fina. Katanya juga mungkin sempat katanya tuh ya sama-sama sih yang teman-temannya tuh dulu pernah pacarnya Aldi. Siapa tuh Fina? Fina katanya pernah pacaran. Katanya saya juga Aldi tuh katanya ada di warung Bu Nining juga pernah. Cina habis itu tuh pulang. Nggak ngerti lah saya juga Bu Nining yang mana. Nah itu guys, jadi ada dua orang nih, bibi-bibi yang disamperin sama Kang Deddy ya. Yang memberitahukan bahwa si Rifaldi ini adalah mantannya Fina. Kata-katanya ya, kata teman-temannya gitu. Kata teman-temannya Rifaldi, alias si Ucil ini. Waduh. Ini menurut Let's Go adalah hal yang lumayan masuk akal kalau memang ini bener mantannya Fina ya. Di antara tujuh orang lainnya, kulba-kulba lainnya, dia yang paling mendekati punya motif untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap Fina. Nah, yang pertama adalah Rifaldi tuh ditangkap tanggal 30 Agustus 2016. Sedangkan yang lainnya tuh 31 Agustus 2016. Nah, dia beda satu hari tuh. Itu adalah Rifaldi orang yang kenal dengan Eki dan Fina. Nah, nggak cuma Eki dan Fina, dia juga kenal sama Linda. Si Rifaldi alias Ucil ini, dia adalah orang yang jarak rumahnya tuh nggak terlalu jauh ya dengan Fina sama si Linda gitu. Dan dia juga kenal sama si Eki sama si Fina. Nah, menurut kabar burung seperti itu ya. Dan itu juga kan udah dikonfirmasi sama Liga Akbar ya. Bahkan di BAP-nya Liga Akbar di tahun 2016, yang dia bohong gitu. Dia bilang dia dapet BBM dari Ucil. Dia bilang, si Ucil ini bilang, si Rifaldi ini bilang, mampus ya Ki, meninggal gitu ya. Selanjutnya di gelaran Anda. Bagaimana kayak gitu. Nah, dia pokoknya waktu di BAP-nya dia bohong masalah itu. Namun guys, si Ucil ini ditangkap itu karena hal lainnya. Nah, kabarnya kan si Ucil ini ditangkap gara-gara dia bawa samurai ya. Katana maksudnya ya. Pedang samurai gitu. Itu gara-gara dia ribut sama pacarnya. Nah, jadi dia ribut sama pacarnya. Dia ngaca-ngaca warung di kitar sana. Dia ngaca-ngaca warung. Gue ribut sama pacar gue. Jangan cuma hati gue yang dia caca-aca. Warung gue juga caca-aca. Bagaimana gitu ya. Gue nggak pengen hubungan gue di caca-aca. Warung gue juga caca-aca. Bagaimana kayak gitu dia. Dia pokoknya nggak terima kalau dirinya sendiri aja yang bermasalah. Pokoknya kalau gue bermasalah, semua orang harus bermasalah lah gitu. Dan nggak cuma itu. Linda pun dia juga ngomong hal yang sama. Kalau kalian ingat, Linda juga pernah bilang kenal sama salah satu napi ya. Apa terpidana itu. Salah satunya kuat diduga adalah si Ucil ini. Linda ini kenal dengan salah satu narapidana kan. Dan Linda bilang bahwa itu yang narapidana di sana masih bisa buat status Facebook. Dan aku diancam lagi rumah. Aku mau dibakar. Nah, berarti kalau memang Linda yang Linda maksud ini adalah si Ucil, yang kita duga adalah si Ucil yang Linda maksud, tabiat-tabiatnya memang tabiat kriminal. Walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa si Ucil ini adalah terlibat dalam kasus Pina dan Eki. Tapi kalau dilihat dari Ucil dan tujuh orang kulba-kulba lainnya, si Ucil ini adalah orang yang paling mungkin berbuat kriminal gitu. Karena pertama, dia bawa samurai-samurai kan. Terus dia ngaca-ngaca gitu. Nah, dia keuntungan masih kecil katanya. Mesti di bawah umur, tapi tatunya banyak gitu. Waduh, ini tatu tidak bisa melambangkan orang jahat ya. Tapi untuk ukuran anak kecil, wah, depreman juga ya. Nyalinya gede juga ya gitu. Aku ya, itu Rivaldi kenal juga di dalam ini yang baru-baru tahu itu Eka Sandi paman-pamannya Saka ya itu Jaya saya koplak dipanggilnya koplak saya ingetin sendiri dulu disini Supri Supri ini Hadi Nah itu deh guys jadi yang Saka sebutin yang pertama tuh adalah Eko lalu bilang Rivaldi Rivaldi dia kenal di dalam Rivaldi lo dia bilang bukan si ucil ya Rivaldi dia bilang terus kemudian ada pamannya Saka itu Sandi nah lalu Jaya alias koplak nah berarti kan dia akrab ya ini Jaya nih alias koplak nah akrab dia ada Supri sama Hadi sama satu lagi Saka jadi total tujuh orang karena berarti Saka ini memang kenal sama enam orang ini karena akrab lah satu orang yang dia sebut adalah Rivaldi saya kenal di dalam si Rivaldi ini nah ini sangat menguatkan ya maksudnya ini diantara tujuh orang orang ini yang paling memungkinkan yang paling menguatkan terkait dengan tindakan kriminal ini adalah si Rivaldi ini gitu karena enam orang kulbalainya ini enggak ada cerita tentang mereka ini bandel kriminal gitu paling ceritanya adalah mereka minum-minum doang ya dan itu udah disebutin sama mereka kita minum-minum di rumah Pak RT lagi gila karena dia berarti kan Pak RT ini udah memastikan Pak RT kan itu rukun tetangga ya gitu bukan rukun tersangka ya bukan rukun terpidana ya berarti kan Pak RT udah memastikan oke anak-anak kalian boleh minum di sini karena saya tahu kalian anak-anak baik anak-anak tidak mungkin berdebah-berdebah sialan tapi kan ucil ini tidak ikut minum-minum di rumah sama Pak RT mungkin kalau ikut minum-minum Pak RT nya was-was ya Wah nanti rumah saya yang di Samurai itu gimana ya namun kalian gimana guys tentang kasus kali ini ya kalau itu kalau ini ditarik dan kita buat teori dan cerita dari ucil ini profil ucil ini ya menulis sangat masuk akal ya kita buat ceritanya cerita hayalan ya di fiksi ya dia dimana ucil adalah mantannya si Vina gitu saya tidak mau berhubungan lagi dengan kamu kenapa kamu preman itu punya tatunya gitu terus sekarang dia punya pacar baru ganteng anak motor terus bapaknya polisi lagi Wah masa depan cerah gitu ya sedangkan kan si ucil takutnya kan dia jadi madesu ya masa depan suka-suka dia sedangkan ada Eki ya kalau Eki kan dia mada kabar ya mada kabar masa depan kayak bapaknya jadi polisi juga gitu kan jadi kan Vina kan wah ini masa depanku bersama Eki lebih cemerlang aku bisa jadi istri bayang kari gitu kalau sama si ucil nanti aku nikah bawa semuari kemana-mana aku bisa jadi istri bayang lari-lari itu bawa barang curian lari-lari gimana deh ya kan mungkin Vina ya itu berpikir juga ya gitu jadi dia marah dia kesel loh si ucil ini kabarnya sih juga dari keluarga broken home ya kayaknya semua disini broken home dan dia melihat saat Vina udah berbahagia dengan yang lain gimana letak hatimu yang dulu sesuai soundtracknya ucil gitu jadi dia mungkin udah pernah ganggu-gangguin Vina tuh ukuran-ukuran Eki dan Vina ya umur-umur segitu ya Lisko juga pernah mengalami ya umur-umur belasan tahun gitu waktu tulis gua punya pacar itu mantannya juga masih suka ngerecokin guys aku tulis gua punya pacar mantannya tuh masih suka ngerecokin masih suka nantangin berantem gitu dan mungkin ucil tuh nggak sendiri ya mungkin ada dua atau tiga orang temannya itu mungkin di dan Dani ini yang dibilang fiktif itu temannya ucil karena target utamanya dia adalah habisi Eki dimana dia kesel banget Eki ini udah merebut si Vina dan Vina ini lebih bahagia sama si Eki dan habis itu dia mau kalau dia memperkaus Vina itu sangat masuk akal karena Vina adalah mantannya dia gitu yang mungkin dia nggak pernah punya kesempatan untuk romantisasi dengan si Vina ini gitu kalau dari antara delapan pelaku ini adalah ucil yang paling bisa mendekati tindakan seperti ini nah ini dugaan ya kalau dari antara delapan pelaku ini tapi kalau memang ada pelaku lain selain ucil ini itu yang harus tugas pak polisi ya pasal tugas kita juga terpak polisi kerja apa udah yang nyari saksi kita nyari bukti kita memviralin kita masa yang nangkep kita juga bagi-bagi-bagi lah bagi-bagi lah kerjaan ya maksudnya temen-temen let's go dari donasinya ada tempat nonton film romantis gokil terima kasih mantep bro tilang tilap jangan bilang-bilang iya kali ya kamu nggak kayak nggak pernah kena tilang dah aja ada diri Ratna joget dulu dong Bang kan udah disawar nih saya terus bang itu joget makasih ratanya dari Amelia Putri itu menurut saya kalau nggak ada bukti yang paling jangan keluar-keluar di sosmed jadi memperkeru suasana contoh Kang Lady speak up karena ada bukti dan saksi terus dari 18 basketball Makassar Oh keren banget nih makasih 18 basketball Makassar gitu sukses bro sukses 18 basketball Makassar makasih banyak buat temen-temen yang udah donasi ya kalau kalian mau donasi ada link sawedah di bawah atau di komentar YouTube Super Tank sebelah kanan ya thank you banget nonton jangan lupa like comment share dan subscribe video ini kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi ya bye